Sejumlah wilayah kemarin melaksanakan pencoblosan ulang. Pencoblosan ulang dilakukan karena ada pemilih dari luar daerah yang tidak terdaftar ikut mencoblos hingga ada pemilih yang mencoblos dua kali di TPS yang sama. Pemilihan ulang dilaksanakan di empat TPS di Desa Susukan Kejabatan Jomal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pemungutan suara ulang dilakukan setelah Bawaslu menemukan ada pemilih dari luar daerah dan tidak masuk dalam daftar pemilihan tambahan, tetapi oleh petugas KPPS diperbolehkan mencoblos. Atas kejadian tersebut, Bawaslu merekomendasikan untuk pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang dilakukan untuk pemilihan presiden dan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Permasalahannya adalah ada pemilih dengan KTP luar daerah yang mencoblos di empat TPS ini tanpa adanya surat ketanangan pindah memilih. Ada berapa orang yang memilih? Delapan orang. Delapan orang? Empat TPS itu ada delapan orang. Begitu pula di Wonosobo, Jawa Tengah, dua TPS melakukan pemungutan suara ulang, yaitu TPS 19 Wonosobo Barat dan TPS 9 Kelurahan Selomerto. Pemungutan suara ulang atau PSU karena adanya warga dari luar yang tidak terdaftar sebagai pemilih tambahan ikut mencoblos. PSU hanya dilakukan untuk Pilpres, DPD, dan DPR Pusat dengan tingkat partisipasi mencapai 90% dari DPT. Sedangkan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, PSU dilakukan di salah satu TPS di Kelurahan Arawah, Kecamatan Watangpulu, setelah Bawaslu menemukan ada warga yang mencoblos dua kali di TPS. Untuk mengantisipasi hal yang sama terulang, Bawaslu dan KPU menurunkan seluruh anggotanya untuk melakukan pengawasan. Sedangkan tiga TPS lain di Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang, menggelar PSU juga gara-gara ada pemilih dari luar yang tidak tercantum sebagai daftar pemilih tambahan, nyoblos pemilihan presiden dan wakil presiden. Tiga TPS tersebut akhirnya sama-sama mengulang pemilihan presiden dan wakil presiden. Beruntung meski diulang, akan tetapi warga tetap meluangkan waktu untuk kembali menyalurkan hak suaranya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kisah kegagalan dalam pemilu terus muncul dari berbagai daerah. Ada yang miris, ada juga yang unik. Di Banyuwangi, seorang caleg mengambil kembali bantuan paving yang akan dipasang untuk memperbaiki jalan desa. Sementara di Cirebon, tim ses yang calegnya kalah mengumpulkan kembali amplop yang sudah dibagikan kepada warga. Ini adalah video amatir yang direkam warga saat sejumlah orang mengambil kembali tumpukan paving di Jalan Kenanga, Desa Jambewangi, Banyuwangi pada Kamis lalu. Paving yang ditumpuk di jalan desa ini merupakan bantuan dari calon legislatif DPRD Banyuwangi, yang rencananya akan dipasang saat caleg tersebut terpilih menjadi wakil rakyat. Namun, sehari setelah coblosan, pavingisasi jalan di perkampungan ini bukannya terrealisasi. Diduga karena suara caleg di dusun tersebut tidak sesuai target, sehingga bantuan ditarik kembali. Diketahui jalan desa ini rusak parah dan tak pernah diperbaiki. Bila musim hujan tiba, jalan desa berubah menjadi kubangan air. Di Cirebon, Jawa Barat, sejumlah tim ses depresi masuk pada pokan Al-Bustomi. Ada tim ses yang melamun dan meracau, putus asa karena caleg yang diharapkan perolehan suaranya tinggi, justru anjlok. Dua kali pemilihan, tim ses ini gagal mengantarkan calonnya duduk di kursi legislatif tingkat kabupaten. Padahal segala cara sampai bagi-bagi sembako dan uang kopi sudah dilakukan. Tim ses lain punya cerita yang mirip. Ia mengambil kembali amplop serangan fajar yang dibagikannya kepada warga. Pimpinan padepokan Al-Bustomi sudah beberapa kali didatangi tim ses yang mengalami stres karena tekanan kekalahan calegnya. Sejauh ini, sejumlah tim sukses yang datang belum termasuk dalam kategori depresi berat atau tinggi. Namun demikian, pihak padepokan tetap melakukan terapi agar pemikiran yang kalut dari tim ses tersebut bisa kembali tenang dan menerima keadaan. Dari Banyu Mangi, Jawa Timur dan Cirebon, Jawa Barat, Eris Utomo, To Iskandar, Ainews melaporkan. Tidak hanya di daerah pemirsa, di Jakarta, sejumlah tim sukses calon legislatif juga diduga terganggu mentalnya karena tak sanggup menerima kenyataan calegnya kalah dalam kontestasi pemilu. Sejauh ini sudah ada lima tim ses caleg yang mendaftarkan diri ke RS Udetaman Sari, Jakarta Barat. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari, Jakarta Barat melayani gangguan mental partisipan pemilu 2024. Dari 50 orang yang mendaftar, ada lima tim sukses calon legislatif yang telah mendaftarkan diri ke RS Udetaman Sari ini. Pihak Rumah Sakit akan melakukan tes kejiwaan di klinik spesialis kesehatan jiwa RS Udetaman Sari. Jika nanti hasilnya terdapat penyimpangan, maka pihak RS Udetaman Sari akan melakukan pendampingan psikolog dan psikiater. Seluruh RS Udetaman Sari yang memiliki psikiater termasuk RS Udetaman Sari itu memberikan layanan fisik dan mental untuk partisan pemilu. Nah untuk fisik mungkin lebih banyak ke arah KPPS ya, tapi untuk mental itu memang banyak di caleg dan juga tim ses caleg. Berkait dengan layanan konsultasi psikiater, itu kami membuka dua hal dalam bentuk offline atau tatap muka dan juga online. Jika gangguan mental masih tergolong ringan, akan menjalani perawatan di RS Udetaman Sari. Namun jika gangguan mentalnya tergolong berat, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Herjanto-Herjaan Grogol, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainews melaporkan. Pemirsa harga beras terus melambung di sejumlah daerah seperti halnya di Mandailing Natal, Pati, dan juga Sidoarjo. Hal tersebut dikeluhkan oleh sejumlah pedagang dan juga pembeli lantaran banyaknya kebutuhan pokok lain yang juga mengalami kenaikan. Harga beras terus melambung di tingkat pedagang beras di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pedagang mengaku kenaikan harga disebabkan minimnya pasokan dari sejumlah sentral penghasil beras membuat harga beras menjadi tinggi. Bahkan harga beras kualitas premium naik Rp2.000 per kilogram, kini menembus harga Rp20.000 per kilogram. Sementara para pembeli mengeluhkan tingginya harga beras dan tak hanya itu berdampak bagi pedagang beras yang mengalami penurunan omset hingga 50%. Sementara di Pati, Jawa Tengah, harga beras kualitas biasa yang sebelumnya dijual Rp12.000 per kilogram naik menjadi Rp14.000. Sementara untuk kualitas super biasanya dihargai Rp14.000 per kilogram naik menjadi Rp17.000. Sedangkan untuk beras pandan wangi sebelumnya Rp15.000 per kilogram naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Tidak hanya beras kiloan, beras kemasan Rp2.500 juga mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp37.000 menjadi Rp41.000. Hal ini membuat pedagang dan pembeli mengurangi stok belanja. Kenaikan harga beras juga terjadi di pasar induk larangan Sidoarjo. Harga beras premium yang sebelumnya dihargai Rp72.000 per 5 kilogram, kini mencapai Rp77.500 per 5 kilogram. Sedangkan untuk beras premium dijual dengan harga Rp14.400 per kilogram, yang sebelumnya sekitar Rp12.400 per kilogram. Kita berusaha untuk supaya mengendalikan harga karena kami butuh inflasi yang stabil, yang normal. Tetapi kalau kita bandingkan dengan provinsi yang bisa jawab Rp13.000, tetap kita harga tertingginya juga terendah di premiumnya.